Raja Wali Merah Jelit 8 Hahaha, Enci tak mungkin berani mencubitku. Kalau kau mencubitku akan ku bawa Letwako ke utara, biar kau sendirian di sini. Hayo, pilih mana, Enci? Ku bawa Letwako atau kau tinggal bersamanya? Ihaha soateng gemas dan semburat. Kau benar-benar nakal, Beng An. Biar ku cubit kau dan lihat apakah Letwako ikut denganmu atau tidak tapi ketika Beng An berteriak dan lari ke belakang Siang Le maka Beng An berseru agar kakak iparnya itu menghadapi Seng Enci. Soateng bergerak tapi Beng An lari berputaran, baju Siang Le ditarik ke sana kemari. Dan ketika pemuda itu terbawa dan otomatis ikut terputar-putar maka Beng An tertawa bergelak dan Siang Le pun mau tak mau tertawa lebar, lupa kepada Gakbo-nya yang mengancam di situ. Ah, sudah, sudah. Jangan aku dipermainkan begini, Ante, Adikan. Bisa seperti gasing aku nanti. Haha, cegah dulu Enci Eng yang mau menerkam aku. Tangkap dan cekal dia. Hektometer, kau berani melindungi si bengal ini soateng malah menggertak. Aku tak mau menyiapkan sarapan pagimu, Le Koko. Hayo serahkan dia kepadaku atau kau membuat sarapan sendiri. Wah, jangan khawatir Beng An berteriak. Aku dapat menggantikannya, Le Koko. Sarapan pagiku lebih lezat daripada Enci Eng. Hayo, tangkap dia atau bokong muku tepuk pelak di Beng An benar-benar. Menepuk pantat Siang Le, tertawa bergelak dan kabur ke arah ibunya ketika tiba-tiba Siang Le bergerak, mau menangkapnya. Dan ketika Soateng berhenti dan terbelalak memandang adiknya maka si bengal sudah meloncat ke punggung gosar dan menyuruh beruang jantan itu meloncat ke pulau. Hayo, lari, sahabat. Kita ke istana hantu dan kucing-kucingan dengannya. Gosar menguik panjang. Dia kabur dan lari secepat terbang ke tengah pulau, betinanya diberi tanda dan beruang pasangannya itu pun menguik dan lari mengikuti. Siang Le tertawa dan hampir terpingkal-pingkal melihat itu. Beng An di punggung beruang yang lari dengan lucu hingga tak dapat dia menahan geli. Siapapun pasti terbahak-bahak. Dan ketika Soateng pun terkekeh dan berkelebat mengejar adiknya, lupa kepada sang ibu maka Siang Le terkejut karena dia berduaan dengan sang ibu mertua. Hektometer suara itu terdengar lagi, dingin dan mendebarkan jantung. Biarkan mereka bercanda, Siang Le, tak usah kau mengejar. Aku memang ingin berbicara denganmu dan ketika Siang Le tertegun dan membalikan tubuh, menghadapi gabonya maka sang ibu mertua bertanya melanjutkan, sudah berapa lama kau di sini? Hampir sembilan bulan. Tanda petik. Bagus, cukup lama. Sudah cukup berbulan madu. Hektometer, kau sudah melaksanakan perintahku dulu, Siang Le. Ini, ini Siang Le gugup, terkejut. Aku belum sempat, gak bu. Aku masih repot menemani eng. Moi di sini. Hektometer, itu bukan alasan. Kau dapat membawanya serta. Kenapa kau tak segera berangkat, Siang Le? Kau sengaja mengulur-ulur waktu dan melupakannya? Tidak pemuda ini mengeraskan dagu, marah. Aku tak melupakannya, gak bu. Aku tetap memegang janjiku. Aku memang belum dapat pergi karena belum menemukan alasan untuk eng moi. Hektometer, tak perlu mencari alasan, langsung saja beritahu bahwa kau ingin mencari gurumu. Bukankah jelas? Soat yang tak akan menahanmu, Siang Le. Kecuali kalau kau sengaja mengulur-ulur waktu dan membiarkan aku lupa. Siang Le semburat. Dia merah dan tersinggung tapi tentu saja tak berani banyak cakap dengan Gakbo-nya ini. Wanita itu adalah ibu istrinya. Dia bukan takut melainkan sekedar rasa hormat saja. Dia tentu tak mau kalau harus bermusuhan dengan ibu mertua. Ah, biasanya perempuan dengan perempuanlah yang bermusuhan. Jarang ada menantu laki-laki harus cekcok dengan seng ibu mertua. Tapi karena Kim Hujan ini adalah lain dan dia ibarat ratu yang tak boleh dibantah. Maka Siang Le yang ingin menunjukkan diri sebagai menantu yang baik tak mau banyak debat dengan ibu mertuanya itu. Tapi ini malah dianggap sengnya-nya sebagai kesengajaan pemuda itu untuk tidak melaksanakan perintah. Bagaimana, Siang Le pertanyaan itu meluncur lagi, semakin berat dan dingin. Kapan kau melaksanakannya? Siang Le merah padam. Sekarang dia terdesak dan waktu bulan madu yang sudah dianggap cukup agaknya harus segera dilaluinya. Sebenarnya bukan karena itulah dia tak mau meninggalkan pulau. Dia enggan dan segan semata karena rasa hormatnya kepada gurunya. Si Ong adalah kakek yang telah memberi banyak budi dan kini dia harus menangkap. Ah, mau rasanya dia mati saja saat itu. Biarlah dia berikan kepalanya itu sebagai ganti gurunya. Tapi karena hal itu tak mungkin dan Gakbo-nya juga jelas tak mau maka pemuda ini menekan kemarahan hatinya dan berkata, Baiklah, akan secepatnya ku laksanakan, Gakbo. Aku akan meninggalkan pulau dan barangkali juga bersama Eng Moe. Bagus, kapan? Siang Le terkejut. Seng Gakbo mendesak dan agaknya dia harus memastikan, Siang Le menjadi gusar namun lagi-lagi menahan perasaannya. Dan ketika setelah sejenak berpikir dan menghirang-hirang maka dia pun memberikan kepastian. Seminggu lagi. Aku akan berangkat dan Gakbo boleh legakan hati. Terima kasih, sinar metu itu kini berkedip gembira. Tapi kepergianmu tentu juga harus diberi batas, Siang Le. Kapan kau akan menyelesaikannya agar aku tidak menunggu-nunggu? Siang Le terbelalak. Gakbo-nya ini benar-benar terlalu dan dirasa menindas. Tapi ketika sinar matanya bentrok dan diakalah kuat, sinar metu Gakbo-nya itu begitu penuh wibawa dan angker maka Siang Le menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Gakbo tentukan saja berapa lama batas waktu itu. Aku akan menyanggupinya saja. Hektometer, bagaimana kalau enam bulan? Baik, enam bulan, Gakbo. Dan berhasil atau tidak tentu aku akan melapor. Bagus, kau anak baik, Siang Le. Kalau begitu biar aku juga tak perlu lama-lama di sini dan ketika Siang Le mengerutkan kening karena Gakbo-nya itu tertawa aneh, perasaannya tertusuk maka Gakbo-nya itu berkelebat dan menuju ke tengah pulau. Siang Le sendiri akhirnya bergerak dan mengikuti Seng Gakbo. Dia tahu bahwa Gakbo-nya itu akan menemui puterinya dan Bengen. Dan ketika di istana hantu mereka bertemu lagi maka tiga hari wanita itu menginap dan kemudian kembali. Ibu hanya sebentar saja. Tidak menemani kami lebih lama Soat Eng terbelalak memandang ibunya, tentu saja kaget karena jauh-jauh ibunya hanya tinggal tiga hari saja. Soat Eng tentu saja tak tahu bahwa ibunya sebenarnya memiliki keperluan dengan suaminya, pembicaraan rahasia yang sudah dicapai kata sepakat. Dan ketika wanita itu tertawa dan menepuk pundak puterinya maka dia berkata, Hektometer, aku hanya ingin melihat kalian sehat-sehat saja, Engji, anak Eng. Kalau tak ada apa-apa tentu saja ibu harus kembali. Bukankah ayahmu sendirian di utara? Aku gerang kalian tak ada apa-apa, dan kupikir cukup tiga hari bersama kalian. Sudahlah, tentunya kalian akan ganti ke tempat kami dan suamimu pasti tahu itu. Soat Eng masih terbelalak dan tertegun. Dia tak melihat muka suaminya yang sedikit merah oleh kata-kata itu. Ibunya menyindir Siang Lee. Tapi ketika wanita ini tertegun membelalakan mati sementara Siang Lee sendiri diam-diam mengharap agar Gakbo-nya itu cepat pergi, karena pemuda ini merasa terganggu maka Beng An yang terkejut dan terbelalak seperti Enci-nya berseru, tak puas. Eh, aku masih kangen dengan Enci Eng, ibu. Aku tak mau pulang Seng. Ibu terkejut. Apa? Kau mau tinggal di sini? Benar, aku masih kangen mereka, ibu, juga sepasang gorilla ini. Aku ingin bermain-main dengan mereka. Ah, kalau begitu ibu tinggal juga beberapa hari. Aku juga masih kangen. Hektometer Seng Yonya mengerutkan kening, ganti tak puas. Aku sudah menyatakan pulang, Engji, dan aku tentu pulang. Ayahmu sendirian di sana, aku tak mau lama-lama meninggalkannya. Kalau begitu ibu saja yang pulang sendiri, Beng An kembali berseru, mengejutkan yang lain-lain. Aku masih ingin main-main dan tinggal di sini, ibu. Atau aku akan ngambek di perjalanan kalau ibu memaksa. Seng Yonya tertegun. Soat Eng tiba-tiba tersenyum karena mendadak ibunya itu serasa mati kutu. Beng An memang anak yang bengal selain pemberani. Ibunya yang memanjakannya membuat anak itu tak takut. Maka ketika Seng ibu kelihatan ragu dan bingung, Beng An sudah berlindung dan bersembunyi di balik punggungnya. Maka Soat Eng tertawa, berkata. Kalau begitu ibu dipaksa memilih, tinggal di sini beberapa hari lagi atau membiarkan Beng An bersama kami. Hektometer, anak itu tukang bikin pusing. Apakah kau tak repot dia ada di sini? Aku tidak nakal, ibu Beng An mendahului, setengah berteriak. Aku akan baik-baik kepada Enci Eng maupun Leto Aku. Aku lebih baik bersama mereka dulu dan ibu pulang sendirian. Soat Eng terkekeh. Beng An, kau benar-benar nekat. Kalau ibu membawamu sungguh ibu kejam. Ah, baiklah kau di sini dan biar ibu pulang sendirian, kalau tak mau beberapa hari lagi. Bagaimana, ibu? Seng nyonya gemas. Baiklah, katanya. Tapi kalau kau nakal di sini aku yang akan melemparmu ke laut, Beng An. Jangan keluyuran dan tinggal saja di Sam Leong Tu. Kau harus berjanji. Aku berjanji seng anak menjawab gagah, girang dan senang bukan main. Kalau aku nakal biarlah Enci Eng atau Leto Aku yang melemparku ke laut, tak usah ibu. Hektometer, bagaimana? Siang lewanita itu memutar tubuhnya, menghadapi Siang Lee. Kau tak keberatan si bengal ini ada di sini? Ah, kami tak keberatan. Adik Beng An tentu tak akan mengganggu kami dan justru dapat menemani kami di sini. Biarlah dia di sini kalau gak bom memperbolahkannya. Baiklah, tapi tanggung jawabmu bertambah. Hati-hati dan awasi dia dan ketika Beng An bersorak dan meloncat menubruk ibunya, tak menyembunyikan diri lagi di punggung encinya. Maka ibunya menyambar dan mencengkeram bahwa putranya ini, mendesis, Beng An, kau jangan membuat pusing. Kau harus baik-baik dan tetap tinggal bersama mereka, jangan jauh-jauh. Kalau kau bandel dan tidak melaksanakan kata-kata ibu maka aku akan mengurungmu setahun penuh. Ah, jangan begitu, Seng anak tertawa. Aku selamanya baik, ibu. Kalau tidak ada orang mengganggu ku tentu aku tak akan kemana-mana. Sudahlah, ibu pulang dan baik-baik saja di perjalanan, aku tentu akan bersikap manis kepada Enci Eng. Seng ibu tersenyum. Akhirnya mau tak mau dia harus tertawa juga. Beng An adalah anak bungsu dan sebenarnya dia hanya tak mau berpisah saja. Beng An itulah yang biasanya selalu dekat dengannya sejak Soat Eng di Sambliong tuh sementara putranya tertua, Tai Liong, entah kemana. Maka melihat anaknya gembira dan di situ pun tentu tak usah khawatir, karena Soat Eng dapat diandalkan sementara Siang Lai juga bukan pemuda lemah. Maka nyonya itu mencium putranya dan berkelebat keluar. Baik, tepatilah omonganmu dan minta antar kalau sudah rindu kepada ayah dan ibu. Beng An bertepuk tangan. Ibunya berkelebat dan lenyap di luar. Anak itu bersorak kagum dan memburu keluar. Dan ketika ibunya tahu-tahu sudah ada di kejauhan dan tiba di pantai, begitu cepat dan luar biasa maka Siang Lai dan Soat Eng yang berkelebat mengejar sudah diganduli anak ini. Hei hei, jangan tinggalkan aku, Enci Eng. Aku juga ingin melihat ibu di pantai. Soat Eng tertawa. Dia sendiri sudah menyusul dan mengikuti ibunya. Ibunya itu sudah tidak banyak peradatan lagi dan siap meninggalkan pulau. Beng An melihat ibunya itu mendekati perahu. Tapi perahu yang dikira akan dipakai ibunya ini mendadak di tendang, terbalik dan tertelungkup di pasir. Dan ketika anak itu terkejut dan heran kenapa ibunya berbuat begitu maka Seng Yonya sudah berjungkir balik dan hinggap di atas gelombang untuk kemudian meluncur dan pergi dengan caranya yang aneh. Selamat tinggal, Beng An. Selamat tinggal semuanya dan hati-hati kalian menjaga diri. Beng An melomo. Kiranya ibunya meninggalkan perahu itu untuk mereka, atau lebih tepat, barangkali untuk dirinya. Karena begitu ibunya berjungkir balik dan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya maka ibunya yang sakti itu sudah terbang atau bergerak-gerak di air dengan cepat sekali. Kedua lengan mengembang seperti sayap. Ah, Cui Sian Gin Kang. Ah, ibu mempergunakan Cui Sian Gin Kang. Soat Eng dan Sian Lai mengangguk-angguk. Memang wanita sakti itu mempergunakan Cui Sian Gin Kang, ginkang pengejar dewa. Dan karena ilmu meringankan tubuh itu sudah mencapai tingkat sempurna dan kedua kaki yang bergerak-gerak cepat seolah tak menyentuh permukaan air. Maka wanita itu seolah terbang atau meluncur tanpa sayap, Beng An berkali-kali bertepuk tangan dan memuji dengan match lebar-lebar. Enci dan iparnya bersinar-sinar memuji kagum. Apa yang diperlihatkan nyonya itu memang hebat dan luar biasa. Tapi ketika bayangan nyonya itu lenyap karena sudah jauh di tengah, hanya merupakan titik kecil yang tak dapat ditangkap match lagi maka Soat Eng tertawa menepuk bunda adiknya. Nah, kau lihat kesaktian ibu. Kau sendiri sampai di mana pelajaranmu, Beng An? Apakah selalu rajin-rajin belajar? Ah, aku selalu rajin. Tapi kepandaianku rasanya tak bertambah-tambah juga. Lihat, inilah jurus-jurus KHI Balsin Kang, Enci. Mari main-main sebentar dan lihat kepandaianku. Soat Eng tertawa. Seng adik sudah bergerak dan mulai menerjangnya. Gerakan Beng An gesit tapi dia tentu saja jauh lebih gesit. Karena begitu Seng adik berseru dan menyerangnya maka dia berkelebat dan terkekeh, mengelak. Bagus, tambah kecepatanmu, Beng An. Ayo tambah lagi dan semakin cepat. Wut-wut Soareng. Berkelebatan, naik ke sana kemari menghindari pukulan-pukulan adiknya sementara Beng An penasaran tak dapat menyentuh. Dia membentak dan mempercepat gerakannya lagi namun Seng Enci juga melakukan hal yang sama, mempercepat dan menambah keringanan tubuhnya. Dan ketika bayangan Enci-nya seperti walet menyambar-nyambar dan Beng An tak mampu menyentuh Enci-nya, yang bergerak begitu cepat hingga mirip bayang-bayang saja maka anak itu gemas di samping marah, berteriak. Hi, kau jangan mengelak saja, Enci. Hayo balas dan pukul aku hai hik, kau pun minta dipukul? Tidak takut. Tidak, aku akan memperlihatkan KHA Ibal Sengkeng yang kupunyai. Bagus, kalau begitu coba ini Buk dan Soat Eng yang berkelebat dan mendaratkan pukulan ringan. Tiba-tiba berseru kagum karena pukulannya membalik. Adiknya itu ternyata mengerahkan KHA Ibal Sengkeng-nya dan ilmu bola sakti yang dipertunjukkan itu membuat pukulannya membal. Ternyata, Beng An sudah mampu menahan pukulan dan sekali lagi Soat Eng mendaratkan serangan, kali ini tamparan dan tenaganya pun ditambah. Tapi ketika serangan itu masih terpental dan tamparannya tertolak balik maka wanita itu memuji. Bagus, kau hebat, Beng An. Kalau begitu KHA sudah maju. Haha, pukul terus, Enci. Hayo semakin kuat sampai aku tak tahan. Lagi. Seng Enci tertawa. Soat Eng gembira dan menambah pukulan-pukulannya lagi. Setiap tambahan memergunakan sepersepuluh bagian tenaga. Dan ketika empat kali berturut-turut Beng An masih dapat menahan dan baru pada pukulan yang kelima anak itu terpental dan mencelat maka Soat Eng kagum dan otomatis menghentikan pukulannya. Des. Beng An kalah kuat. Baru setelah Soat Eng mengerahkan setengah bagian tenaganya adiknya itu tak tahan. Beng An mencelat dan terpental ke arah Siang Lee. Tapi ketika Siang Lee menerima dan tersenyum, bermaksud menolong tiba-tiba Beng An tertawa dan pukulan Enci-nya yang terbawa itu diteruskan ke arah Seng Kaka Ipar. Awas Beng An terbahak di antara sakitnya. Aku akan menghantamu, tuaku. Tahan dan jaga ini, Buk Siang Lee menerima pukulan, tak menyangka dan tiba-tiba mencelat ke tebing. Siang Lee memang tidak melatih lagi KHA Ibal Sin Keng atau pukulan-pukulan lain dari pendekar rambut emas. Beng An juga tak mengira itu karena dulu diketahuinya Kaka Ipar-nya ini mendapat pelajaran dari ayahnya. Maka begitu pukulan Enci-nya dioper kepada pemuda ini sementara Siang Lee sama sekali tidak siap maka pemuda itu pun terlempar dan mencelat, menumbuk dinding. Ayah Soat Eng berkelebat berteriak tertahan. Beng An sendiri terbanting dan terguling-guling di sudut, melihat Siang Lee pucat dan menumbuk tebing. Tapi ketika anak itu terbelalak dan heran serta kaget, kenapa di tubuh kakaknya itu tidak ada tenaga KHA Ibal Sin Keng sebagai perlawanan maka Soat Eng sudah menubruk dan menyambar suaminya ini. Leko, kau tak apa-apa. Siang Lee pucat. Pemuda ini terbatuk tapi segera ditotok oleh seng istri. Soat Eng melegakan sekaligus membebaskan bekas pukulannya tadi, yang dioper oleh Beng An. Dan ketika dia memeluk dan bercat memandang suaminya itu, tahu suaminya tak melatih KHA Ibal Sin Keng dan lain-lainnya itu. Maka wanita ini terbelalak memandang suaminya, penuh khawatir. Tapi Siang Lee yang rupanya sudah memiliki kekuatan sendiri, berkat gemblengan si Ong, gurunya itu, tiba-tiba pemuda ini menarik nafas dan bangkit terhuyung, mencoba tertawa, meskipun yang muncul adalah seringai kesakitan. Ah, aku tak apa-apa, hanya terkejut sedikit. Ah, sudahlah, Eng Moi. Aku tadi memang salah kenapa tidak menangkis. Dan ini kenakalan Beng An. Tidak, tidak seng pemuda cepat mengulapkan lengan, mengingatkan istrinya itu. Beng An tak tahu ini, Eng Moi. Dia tidak sengaja. Jangan salahkan dia karena dia memang tidak tahu. Soat Eng sadar. Akhirnya dia tahu bahwa adiknya memang tidak tahu. Juga adiknya tadi tidak sengaja. Soat Eng memang sudah diminta suaminya untuk tidak menceritakan kepada siapapun bahwa Siang Lee tidak melatih atau melanjutkan KHA Ibal Sin Kang dan lain-lain itu. Wanita muda ini mendapat alasan karena tak ada lagi musuh yang mengganggu maka suaminya itu tak serius melatih ilmu-ilmu pemberian ayahnya. Dan ketika Beng An berdiri dan menyambar suaminya, minta maaf, maka Soat Eng sadar bahwa dia tak perlu memarahi adiknya. Aneh Beng An berseru, setelah minta maaf. Tubuhmu sama sekali tak terisi KHA Ibal Sin Kang, lewaku. Kau yang tak mempergunakannya atau memang kau tak melatih lagi? Ah, Siang Lee tertawa. Aku tak siap, ante. Aku tak menyangka bahwa kau akan mengoprek pukulan encimu. Tapi KHA Ibal Sin Kang biasanya akan otomatis melindungi tuannya, meskipun tak dikerahkan. Tapi tubuhmu tadi sama sekali tak ada apa-apa. Hektometer, kakakmu sedang terkejut, Beng An. Dan dalam keadaan terkejut ilmu apapun bisa hilang sekejap. Aku pun kalau terkejut barangkali KHA Ibal Sin Kang di tubuh juga bisa tak bereaksi. Sudahlah, cukup semuanya ini dan kemajuanmu sudah ada. Kau dapat menerima pukulanku dengan tenaga setengah bagian. Beng An mengangguk-angguk. Suara atau kata-kata encinya ini dipercayanya begitu saja, karena encinya memang lebih tinggi kepandainya daripadanya. Maka ketika dia tak bertanya lagi meskipun keheranan itu masih ada selanjutnya mereka kembali ke tengah pulau karena soateng hendak melanjutkan pekerjaannya di dapur. Sementara siang le menyiapkan makanan untuk binatang peliharaannya, sepasang gorila itu. Biar aku saja yang mencar buah-buahan untuk mereka. Let wako istirahat saja hektometer, baiklah, Beng An. Kalau begitu aku membantu encinya mengurus yang lain. Semua lalu kembali, ibu mereka telah pergi dan Sam Leongcu sekarang terisi tiga orang. Beng An lega tak kena marah dan anak itu cepat bermain-main dengan sepasang gorila penghuni pulau. Dan ketika dua minggu kemudian Beng An membantu encinya maupun kakak iparnya dan anak itu tanpa kerasan maka suatu hari gorila itu juga menguik-anguik dan berlarian cepat ke pantai. Hektometer, siapa yang datang Beng An sudah mengenal gerak-gerik atau tanda-tanda binatang itu. Kalau sepasang gorila itu berlarian dan menuju pantai pasti seseorang akan bertamu. Beng An masih tak melihat apa-apa namun sepasang gorila itu sudah duduk dan menunggu. Lucu, binatang itu menguik-anguik dan menuding ke depan. Beng An berdebar dan menajamkan matanya. Hektometer, di sana masih belum ada apa-apa. Laut yang biru luas berdesir dengan halus. Ombaknya membuai lembut dan tak ada siapapun di sana. Tapi ketika beberapa menit kemudian Beng An melihat sebuah titik hitam di kejauhan, seperti sebuah perahu yang layarnya mencongak ke atas maka pemuda itu berseru kagum. Ah, betul. Ada orang mendatangi ke pulau. Dua gorila itu berdiri. Sejenak mereka mendengus-dengus namun tiba-tiba melonjak ke girangan. Beng An memperhatikan dan segera tahu bahwa yang datang adalah kawan, karena rupanya insting binatang itu sudah lebih dulu bicara daripada metelahirnya. Dan ketika titik kecil itu sudah kian dekat dan kini tampak dua orang duduk di perahu kecil, oleng dikayu cepat maka Beng An terbelalak melihat itulah dua orang kakek gagah di mana masing-masing juga sudah melihatnya di pantai, dua kakek bercambang dan berambut gimbal-gimbal. Supek Hau, paman guru Beng An melonjak dan lari berteriak. Sekarang anak ini tahu bahwa kiranya dua kakek di perahu itu adalah supeknya, kakak seperguruan dari ibunya dan Beng An menghambur dengan girang. Dua kakek itu juga tertawa bergelak dan ketika perahu belum merapat benar mendadak mereka berjungkir balik dan sudah melayang turun ke pantai. Geraknya gesit dan ringan, juga cekatan. Dan ketika perahu berhenti di terpa ombak sementara dua kakek itu sudah turun dan hinggap di pasir yang lunak, berseri-seri, maka Beng An menubruk dan berseru dengan sikap girang bukan main. Ah, TWA Supek dan Ji Supek yang datang. Hai, selamat bertemu, Jiwi Supek, paman berdua. Ini aku Beng An ada sini. Haha, benar, kau Beng An. Eh, bagaimana kau ada di sini, anak nakal? Bukankah kau bersama ibumu di utara kakek berambut gimbal yang menyambar dan sudah ditubruk anak ini mengangkat anak itu tinggi-tinggi dan melontarkannya ke atas? Beng An terbahak-bahak dan berjungkir balik ke bawah, diterima dan dilempar lagi hingga tiga kali berturut-turut. Kakek itu ingin tahu ilmu meringankan tubuh keponakannya dan kini terbelalak melihat betapa ringan dan lincahnya Beng An berjungkir balik, tak kalah dengan dirinya tadi. Dan ketika kakek itu menangkap dan tidak melempar lagi, Beng An tertawa-tawa maka kakek di sebelah juga terkekeh dan menghadapi sepasang gorilla yang menubruk dan menarik-narik bajunya. Hei hei, nanti dulu. Perlahan. Sobek bajuku nanti. Beng An tertawa gembira. Anak itu meloncat dan menubruk kakek ini pula langsung nongkrong di pundaknya. Dan ketika kakek itu terbahak karena Beng An dan gorilanya saling kerubut, masing-masing menari dan mengajak kakek ini bergembilirah maka kakek itu tiba-tiba melempar Beng An ke atas. Wah, tak sanggup aku dikeroyok bertiga. Hayo kejar aku kalau mampu seng kakek berkelebat, mendorong dua gorilla itu dan kini mengitari sebongkah batu besar mengajak musuh-musuhnya menangkap. Beng An sendiri sudah melayang turun dan berjungkir balik mengejar kakek itu, gorilla di sampingnya juga bergerak dan lari dengan lucu mengejar kakek itu, langkahnya lucu. Tapi ketika kakek itu berkelebatan dan tak dapat disentuh, Beng An penasaran dan tiba-tiba mengerahkan jinxianengnya maka si kakek terkejut ketika ujung bajunya tersambar. Kena Beng An berteriak kegirangan. Si kakek terbelalak karena Beng An mampu memegang ujung bajunya, biarpun belum tubuhnya. Tapi ketika dia meloncat dan berusaha melepaskan diri maka Beng An mencengkeram dan bahkan tertawa-tawa mempererat pegangannya, maju merayap, terbawa oleh si kakek yang sudah terbang untuk melepaskan diri. Haha, kemanapun kau pergi aku tetap mengikutimu, T.W. Apek, paman tertua. Aku akan coba memegang tubuhmu dan aku menang. Haha, anak cerdik si kakek berseru. Kau rupanya pandai dan banyak akalmu, Beng An. Baiklah, coba bagaimana kalau begini aku memperlakukan mudes dan Beng An yang ditendang seperti kuda. Menyepak tiba-tiba terkejut karena tubuhnya mencelak terlempar. Baju yang dicengkeram sobek ujungnya dan otomatis kakek itu bebas, terbahak dan sudah berlari lagi tanpa menghiraukan Beng An, yang terbelalak dan memaki karena T.W. Apeknya itu curang. Tapi ketika Beng An turun dan berjungkir balik indah, dipuji kagum maka anak itu sudah mengejar lagi dan si kakek menendang-nendang kalau Beng An hampir mendapatkan tubuhnya. Beng An tak merasa bahwa tendangan-tendangan itu kian lama kian berat, si bocah tak sadar. Tapi ketika kakek kedua mencelak dan memukul pundaknya, Beng An terpental barulah anak itu terkejut mendapat pujian. Wah, bagus. Kiranya kau pun sudah mewarisi KHI Balsin Kang. Beng An tertegun. Sekarang dia ditangkap dan balik di sambar kakek pertama. Kakek itu sudah menendangnya berkali-kali tapi si anak tak apa-apa. Dua gorila sudah terlempar karena mereka tak kuat menerima tendangan kakek ini, lain dengan Beng An yang masih tegar dan selalu mengejar lagi. Dan ketika kakek itu tertawa bergelap dan memuji anak ini, juga kakek kedua yang rambutnya gimbal-gimbal maka barulah anak itu sadar bahwa sebenarnya dia sedang diuji. Ah, T.W. Apek dan Jipek menguji aku? Kiranya kalian memukul dan menyerang untuk melihat KHI Balsin Kangku? Haha, benar. Dan kau lihat dua gorilamu itu, Beng An. Mereka sekali saja terlempar dan mengui-ngui kesakitan. Tapi kau sudah mendapat delapan tendangan namun tetap tegar dan kuat juga. Ini tentu berkat KHI Balsin Kang. Dan ilmu itu sudah menyatu di tubuhmu. Ah, ayah ibumu sudah menggembleng tak main-main hektometer. Beng An sadar, berseri-seri. Tapi aku masih bodoh, supek. Aku belum sepandai atau selihai. Enci Eng. Haha, sombong. Mana mungkin menandingi encimu yang sudah lebih dulu berlatih? Kami berdua saja masih bukan tandingannya, Beng An. Dan kami pun kelak bukan tandinganmu kalau kau sudah besar dan dewasa nanti. Ah, masa tapi ketika Beng An dilepas dan ditendang lagi, mencelat tapi kakek pertama itu terdorong maka kakek itu berseru. Nah, lihat. KHI Balsin Kangmu membuat aku terdorong, Beng An. Itu berarti ilmu sakti itu telah melindungi dirimu dengan baik. Kalau sepuluh tahun lagi kau berlatih salah-salah kakekulah yang patah, tak kuat. Beng An meloncat bangun. Dia melihat wapaknya itu terdorong dan terhuyung. Dia merasa agak sakit karena tendangan tadi dilakukan keras sekali, hampir dia menjerit. Tapi ketika dia berseri karena pujian itu betul, KHI Balsin Kangnya sedang diuji dan mendapat kekaguman maka kakek kedua yang bergerak dan mengurut punggung sepasang gorila lalu tertawa melihat berkelebatnya dua bayangan. Ha, cuan rumah datang. Lihat. Beng An menoleh. Encinya, Soateng, datang dan berkelebat bersama suaminya. Xiang Le dan istrinya ini mendengar ribut-ribut di luar dan tentu saja terkejut, datang dan ingin melihat apa yang terjadi. Tapi begitu mereka melihat dua kakek ini tiba-tiba Soateng yang gembira dan menubruk maju sudah menyambar kakek gimbal-gimbal yang melihat kedatangannya tadi. Ah, kiranya Hao Kam Supek dan Guan Beng Supek yang datang. Airh, selamat datang, Supek. Selamat bertemu di Sam Leong Tu. Kakek itu tertawa girang. Soateng sudah menyambarnya dan memeluk serta mencium. Itulah tanda sayang dan kasih dari nyonya muda ini. Dan ketika Xiang Le juga tersenyum dan mendekati kakek pertama, memberi hormat dan merangkul maka dua kakek itu bersert seri melihat nyonya dan cuan rumah ini. Wah, wajahmu makin berseri-seri, Soateng. Kau tampak semakin cantik dan gagah saja setelah bersuami. Dan suamimu ini tambah tampan kakek pertama juga memuji. Kalian sungguh kerasan dan bahagia sekali, anak-anak. Rupanya kalian betah di Sam Leong Tu, meskipun sendiri. Ah, kami memang tak suka tinggal di tempat yang ramai. Nyonya rumah menjawab sambil sedikit tersipu, mukanya kemerah-merahan, sedikit malu tapi juga girang. Maklum, dia dipuji terang-terangan. Kami bahagia dengan keadaan kami, Supek. Dan kami lebih bahagia lagi setelah kalian datang. Haha, ini sambutan yang manis. Eh, kami datang tak ada keperluan apa-apa, Syang Hujan, nyonya Syang. Malah barangkali mau minta apa-apa. Haha, bagaimana pendapatmu, Suheng? Hektometer, kakek pertama tersenyum. Jangan menakut-nakuti nyonya rumah, Sute. Syang Hujan mungkin akan berdebar kalau belum apa-apakah sudah memberitahu. Haha, aku tak takut. Nyonya rumah pasti tak menolak dan ketika benar saja Soateng dan suaminya mengerutkan alis, berdebar, maka kakek gimbal-gimbal itu berkata, Syang Hujan. Tanda petik. Stop! Aku kikuk dipanggil begitu, Jisupek. Jangan main-main dan sebut saja aku sebagaimana biasa Soateng memprotes. Benar, Seng suami juga tersenyum. Jangan berkata begitu, Supek. Kami rasa kalian terlalu menghormat berlebihan. Panggil saja kami seperti biasa dan kami justru suka itu. Haha, aku memang main-main. Sudahlah, aku hanya menggoda saja. Baik, HMM apa tadi kataku? Sampai di mana aku tadi bicara kakek ini lupa, menggaruk-garuk kepalanya dan Beng An tertawa. Anak itu merasa lucu karena dua orang Supeknya ini jenaka, terutama Ji Supeknya atau Paman Gurunya nomor dua itu. Tapi ketika Siang Leng mengingatkan bahwa katanya mereka akan minta sesuatu, entah apa, maka kakek itu mengangguk dan tertawa. Benar, benar, kami, HMM kami mau meminta sesuatu dari istrimu ini. Minta apa? Tebak dulu, Soareng. Baru nanti ku beritahu. Aku tak tahu, Seng Nyonya gemas, Supek biasanya suka main-main. Tanda petik. Ah, aku tak main-main. Aku serius. Jangan bilang aku main-main. How come, kakek itu, memotong. Rupanya dia marah dikata main-main. Tapi ketika pandang matanya bentrok dengan metu sinyonya dan kakek itu terkekeh maka dia bilang terus terang. Hektometer, begini. Kami, Hihi kami mau minta makan yang enak. Aku dan TWA sepekmu itu sudah lama. Ingin menikmati masakan tanganmu, sawas tomat kaki burung. Bukankah kau dapat menyajikannya untuk kami? Aku dan Suheng ingin mengenang masa lalu, ketika kau dan suamimu ini kami tawan dan seret-seret sepanjang jalan, haha. Soat Eng terkejut, tapi tiba-tiba tertawa lebar. Teringatlah dia akan kisah dua tahun yang lalu ketika dia dan suaminya ini, waktu itu mereka masih sama-sama jatuh cinta, ditawan dan ditangkap dua kakek ini. Waktu itu masing-masing sama tak tahu bahwa mereka sebenarnya masih memiliki hubungan saudara atau keluarga dekat. Karena waktu itu dua supeknya ini dalam keadaan tidak waras alias gila. Dua supeknya itu dulu dicekoki racun oleh dua di antara enam iblis dunia, racun yang membuat ingatan mereka terampas dan haukam serta Suhengnya itu terkenal sebagai orang-orang aneh yang gila. Namun karena mereka berkepandaian tinggi karena dua orang itu adalah murid-murid utama Wu Mengkui, jago pedang yang akhirnya memiliki KHI Balsin Kang dan Jing Sian Eng Maka Soateng yang merupakan cucu dari Mendiang. Si jago pedang pernah bentrok dan ditangkap dua orang supeknya ini, yang waktu itu tidak waras. Dan Siang Le membelap, turut tertangkap dan ditawan, diseret dan akhirnya menjadi permainan dua orang itu yang tertawa-tawa melihat ulah dua muda-mudi ini. Mula-mula Soateng menyumpah dan memaki-maki Siang Le ketika pemuda itu minta agar dialah yang diseret bukan Soateng. Tapi ketika haukam mengabulkan dan Siang Le diseret, menggantikan gadis itu agar Soateng tidak tersiksa maka si gadis akhirnya menangis dan cinta di hati yang semula disembunyikan dan dibuat dingin tak dapat menahan dirinya lagi. Soateng menangis dan memaki-maki haukam, minta agar Siang Le dibebaskan dan biarlah dia yang diseret. Dan ketika permintaan itu dikabulkan dan Siang Le yang ganti memaki-maki, berteriak-teriak maka haukam dan suhengnya gembira mempermainkan dua orang itu. Sampai akhirnya suatu hari haukam membebaskan Soateng berdua dengan syarat, yakni agar gadis itu membuatkan masakan untuk mereka seperti masakan istana. Haukam dan suhengnya memang akhirnya menjadi orang-orang yang doyan makan enak. Semasa gilanya mereka kerap ditipu putra-putra hartawan agar menurunkan ilmunya, dengan imbalan masakan enak dan anggur yang lezat-lezat. Dan arna Soateng mampu memenuhi permintaan itu dan kebetulan sepasang belakok ditangkap haukam untuk dijadikan santapan maka kaki burung belakok itulah yang dimasak Soateng dengan nama saus tomat kaki burung. Dan kini haukam rupanya ngilar. Ha ha, bagaimana, bocah? Kau dapat memberikan kami apa yang kami mau? Hektometer, Soateng tertawa. Tentu saja, supek. Tapi tak ada kuntul di sini. Yang ada hanya, semacam elang laut. Maukah kalian? Ah, elang laut atau elang darat kami suka semua. Pokoknya kau buatkan saus tomat kaki burung. Burung apa terserah kau. Pokoknya jangan burung suamimu, ha ha. Hushseng Soeheng membentak. Jangan bicara macam-macam, Sute. Ada anak kecil di sini. Eit, siapa bicara macam-macam? Aku bicara benar, Soeheng. Yang kemaksud adalah burung peliharaan Xiangle ini. Seingatku dia dulu pernah menangkap dan merawat seekor burung beo, yang disumpit orang. Nah, burung itu yang kemaksud dan aku tidak bicara macam-macam. Tanya saja pemuda ini. Hektometer, burung itu sudah ku lepaskan. Xiangle tersenyum tahu bahwa supeknya nomor dua ini memang sedikit nakal, suka ceplas-ceplos bicara. Ingatanmu benar tajam, supek. Tapi burung itu tak ada lagi di tanganku. Aku tak ingin dia terkurung dan hidup menderita, maka ku lepaskan dia agar terbang merdeka. Nah-nah, anak yang satu ini memang welas asih dan berhati emas. Ah, apalagi yang pantas diberikan kepadanya kalau bukan pujian, Suheng. Hektometer, aku bangga mempunyai keponakan menantu seperti ini, dan kalau saja Kim M.O.U. yang mempunyai puteri yang lain maka tentu aku akan girang kalau punya menantu lagi seperti Xiangle. Sudahlah, Xiangle tersipu, kemerah-merahan. Aku tak memiliki keistimewan apa-apa, supek. Aku sama dengan orang-orang lainnya. Ayolah, kalian mau masuk atau ngobrol saja di luar? Haha, tentu saja aku mau masuk. Ah, Sam Leong Tzu cukup dingin, aku ingin berdiang. Dan tentu nikmat berdiang sambil menikmati sawas tomat kaki burung. Haha, Soh Ateng tersenyum. Supeknya yang nomor dua ini memang doyan bicara di samping doyan makan. Setelah mereka disembuhkan Bu Beng Siansu dan tidak gila lagi tentu saja mereka merupakan orang-orang waras yang sehat jiwa dan lahirnya. Soh Ateng mengangguk dan berkelebat kepandai. Kebetulan saat itu tiga ekor elang laut terbang menyambar rendah, rupanya akan menyambar ikan yang muncul di permukaan air. Tapi ketika wanita itu bergerak dan tiga sinar hitam mencuat ke atas, cepat sekali, maka tiga ekor burung itu roboh dan jatuh ke air. Namun Soh Ateng sudah berjungkir balik melepas ikat pinggangnya. Cepat dan luar biasa nyonya ini sudah menjeletarkan sabuknya itu, menggubat atau menarik tiga ekor burung yang hampir tercebur di air. Dan ketika dia berjungkir balik dan melayang turun, indah dan ringan maka tiga ekor burung itu telah berada di ujung ikat pinggangnya dan sudah tak bernyawa. Haha, bagus sekali. Luar biasa. Itu tentu cuy siang ginkeng. Hektometer, mengagumkan Guan Beng, Seng Supek nomor satu juga memuji, tepuk tangan. Ilmu meringankan tubuhmu semakin luar biasa saja, Soh Ateng, hampir sama dengan ibumu. Dan suamimu juga tentu bertambah lihai Seng Supek nomor dua kembali ini imbrung, berseru. Ah, aku ingin melihat kepandainya, Soh Ateng. Aku gatel tangan dan ingin main-main. Stop! Nanti dulu siang leh berubah, cepat menggoyang lengan. Tak suka aku bertanding denganmu, Supek. Tak hormat rasanya menyambut tamu dengan bertempur. Tidak, hari ini aku benar-benar gembira dan tak ada hasrat main-main. Harap Supek mengerti dan mari ke rumah. How come terbahak-bahak. Tentu saja dia tak tahu bahwa siang leh menolak karena justru tak ingin diketahui kepandainya. Pemuda itu disangka memiliki KHA Ibal Sin Kang dan lain-lain sebagaimana pernah didengar, karena siang leh sekarang adalah menantu pendekar rambut emas. Tapi ketika kakek itu tak memaksa dan siang leh girang, sudah mengajak tamunya ke pulau maka haukam dan suhengnya itu bergerak dan memasuki istana hantu. Selanjutnya dua kakek itu menginap dan So Ateng gembira karena setelah kepergian ibunya maka datang supek-supeknya ini. Mereka adalah kakak seperguruan ibunya meskipun ibunya tentu saja jauh lebih liai, karena ibunya mempelajari KHA Ibal Sin Kang dan lain-lain, ilmu yang diwarisi dari Bu Beng Siansu dan bukan mendiang ayahnya. Dan ketika hari-hari berikut dipenuhi canda dan tawa, siang leh yang menjadi ramai maka suatu petang di saat mereka duduk-duduk di seram di depan haukam bertanya pada siang leh apakah istrinya itu belum punya celengan. Celengan siang leh terheran, tapi tiba-tiba tertawa. Ah, kami tak butuh celengan, Ji Supek. Harta di siang leh ini jauh dari cukup. Kami tak butuh menyisihkan uang. Hektometer, seng kakek terbelalak. Kau begitu bodoh? Aku maksudkan bukan harta bendamu, siang leh. Melainkan, HMM, bodoh amat kau ini. Siang leh terkejut. Dia melihat kakek itu uring-uringan dan guan beng yang duduk di sebelah tertawa. Sebenarnya yang dimaksudkan haukam adalah apakah soat yang sudah berisi, hamil. Tapi karena siang leh pemuda lugu dan apa yang ditanya tak ditangkap artinya maka pemuda itu mengartikannya secara harfiah dan haukam kakek gimbal-gimbal itu tentu saja geregeten. Apa yang salah siang leh mengerutkan alisnya? Adakah jawabanku tadi tidak benar? Kami betul-betul tidak punya celengan, Ji Supek. Kami tak terlalu banyak memikirkan duniawi. Bodoh, bebal si kakek membentak. Aku maksudkan apakah istrimu belum hamil, siang leh? Apakah kau belum punya turunan? Itulah yang kemaksud celengan, goblok. Siang leh semburat. Untuk maki-memaki memang kakek ini gudangnya, pemuda itu maklum. Tapi bahwa yang ditanyakan adalah itu, urusan bibit atau buah keturunan maka pemuda ini jengah dan tersipu. Bagaimana kakek itu bertanya lagi? Kau cengar-cengir seperti monyet kelaparan? Ah, pemuda ini tertawa, tawa tak si kakek yang berangasan. Kalau itu yang kau maksud maka ku jawab belum punya, Ji Supek. Kukirata di celengan uang. Kau memang bebal haukam menggerutu lagi. Ih, sudah begini besar masih juga tidak mengerti omongan orang-orang tua. Eh, kenapa sekian bulan kau belum juga punya turunan, siang leh? Apakah kau tak tidur bersama istrimu itu? Siang leh menahan senyum. Kalau pertanyaan ini dilancarkan orang lain tentu gak akan marah dan tersinggung. Tapi dia mengenal betul watak supeknya yang satu ini. How come memang ceplas-ceplos dan berbicara tanpa tedeng aling-aling. Meskipun kedengarannya kasar tapi sesungguhnya kakek itu memperhatikan rumah tangganya, kebahagiaannya. Dan karena si kakek justru menaruh perhatian, tanda kasih sayang maka pemuda ini menarik nafas dalam-dalam dan menggeleng. Entahlah, katanya. Eng moi memang belum menunjukkan tanda-tanda seperti itu, aku barangkali yang goblok, supek. Atau barangkali belum waktunya. Belum waktunya bagaimana seng kakek menyemprot lagi. Cukup lama kau berpengantin baru, siang leh? Seharusnya sudah ada. Tahu, aku ingin membopong anak kalian dan mengusap air matanya yang tiba-tiba menitik maka kakek ini menangis, disusul suhengnya karena guan beng pun tiba-tiba juga begitu. Dan ketika dua kakek itu terisak dan menangis di depan siang leh maka pemuda ini terkejut. Eh, ada apa kalian ini? Kenapa begitu saja menangis? Hektometer, kami pun sebenarnya adalah juga laki-laki normal, siang leh. Tapi karena kami dirundung malang maka setua kami tak pernah menikah. Kami mengharap dapat menimang anak dari keponakan-keponakan kami. Beng An masih kecil, sementara Tai Leong rupanya tak pernah menjalin cinta dengan wanita. Kalau bukan kau yang kuharap lalu siapa lagi, siang leh. Kami tua bangka tentu tak dapat memiliki turunan, tak ada wanita yang mau bersama kami. Karena itu kalau kau dapat mempunyai turunan maka kami akan bahagia dapat menimang anakmu, seperti anak sendiri. Siang leh terharu. Tiba-tiba dia mengerti bahwa dua kakek itu kiranya rindu anak. Mereka mendambakan keturunan dan hal itu wajar. Tapi karena masa muda mereka sudah dirusak orang-orang jahat dan akibatnya setua itu mereka tak pernah menikah. Maka dorongan ingin mempunyai turunan lalu dialihkan kepadanya. Mereka mengharap dia mempunyai anak dan akan bahagia membopong anaknya. Siang leh terharu. Dan ketika dua kakek itu menangis dan haukam bahkan mengguguk, eh. Siang leh mendadak saja ikut-ikutan menangis dan bercucuran air mata. Eh eh soat yang tiba-tiba muncul, berkelebat membawa minuman. Apa-apaan kalian ini, jiwi suek? Kenapa semua menangis dan suamiku pun bercucuran begitu sedih? Apa yang terjadi? Siang leh dan lain-lain terkejut. Tentu saja mereka terkejut karena tanpa sadar sudah menangis di situ. Tangis rupanya menular dan siang leh yang melihat mereka menangis tiba-tiba juga ikut-ikutan. Dan haukam terbelalak dan tiba-tiba cepat menghapus air matanya. Dan ketika dia melihat suhengnya juga menyusut dengan ujung baju sementara siang leh cepat-cepat mengeringkan air matu dengan ditiup. Ah, mendadak saja kakek ini tergelak-gelak. Haha, siapa yang gila dan lebih dulu gila? Eh, siapa menyuruhmu menangis, siang leh? Kenapakah seperti orang tidak waras dan membuat istrimu terkejut? Hektometer, siang leh gugup, mengerling istrinya yang masih berdiri terbelalak, belum meletakkan penampan. Aku menangis karena kau menangis, supek. Aku terharu mendengar ceritamu tadi. Cerita apa soateng berseru, mendahului. Apakah sedemikian mengharukannya hingga kalian tiga laki-laki gagah menjadi cengeng? Hektometer, guan beng bicara, memotong dan mendahului sutenya yang juga sudah mau bicara, mengedip. Kami tak bicara apa-apa, soateng. Hanya tentang sesuatu yang kecil tapi cukup menyentuh. Apakah itu, seng nyonya ingin tahu? Beritahukan kepadaku atau minuman ini ku bawa kembali. Ah, ah, jangan. Turunkan itu haukam sudah meloncat, menyambar dan mendahului nyonya. Rumah. Arak yang kau bawa begini harum, soateng. Jangan dibawa kembali dan biar ku ceritakan dan ha. Hah he he tak peduli kedipan kakek ini langsung nerocos. Kami bertanya kepada siang le kenapa dia begitu goblok. Sudah sekian bulan menikahimu belum juga mempunyai turunan. Nah, itulah yang ku tanya. Soateng terkejut, tiba-tiba merah padam. Dan ketika supeknya terbahak dan menenggak arak maka dia berseru tertahan dan berkelebat ke belakang. Ih, kalian orang laki-laki tak tahu malu dan lenyap menghindari pandangan. Akhirnya haukam tertawa bergelap menyambar minumannya lagi. Wah, kau yang memaksa bicara, soareng. Jangan salahkan supekmu. Haha, arak ini terlampau nikmat untuk ditukar dengan sebuah keterangan dan menenggak serta menenggak araknya lagi. Kakek itu tertawa-tawa dan tak menghiraukan sekeliling. Dia tak peduli si pemuda yang semurat tersipu-sipu. Dia juga tak peduli suhengnya yang menegur dengan pandangan mata. Guan Beng tak ingin sutenya begitu belak-belakan. Tapi karena seng sute tak menghiraukan dan soateng juga tak marah akhirnya kakek ini tersenyum dan menenggak araknya pula. Haha, ayo minum, siang li. Kami ingin mendoakan agar malam ini terjadi keajaiban. Siang li tersenyum. Akhirnya dapat juga dia tertawa dan menerima cawan araknya. TWA supeknya yang lebih pendiam itu sudah mengajaknya minum arak. Petang itu hawa mulai dingin dan laut di pantai pun bergolak gemuruh. Memang menikmat-menikmati arak hangat di saat-saat seperti itu. Dan ketika semua minum sementara nyonya rumah ada di dapur, menyiapkan makanan untuk malam nanti mendadak terdengar jerit dan pekek benggan yang tidur di kamarnya. Tolong! Siang li dan dua supeknya melonjak. Mereka kaget bukan main karena teriakan benggan itu demikian panjang dan mendirikan bulu roma. Benggan, bocah lelaki yang sudah mereka kenal sebagai anak atau bocah pemberani itu tiba-tiba melengking dan berteriak minta tolong. Anak itu ada di kamar belakang dan siang li serta dua supeknya mencelat melepas cawan-cawan di tangan. Jerit atau teriakan benggan itu seperti ketemu hantu, bulu mereka mengkirik. Dan ketika hampir berbarang mereka meloncat dan berkelebat ke belakang, gerakan atau loncatan otomatis bagi seorang ahli-ahli silat maka bayangan kecil menabrak dan bertemu mereka di pintu dalam. Bres. Siang li dan dua pamannya terpelanting jungkir balik. Benggan muncul dan menabrak mereka, anak itu histeris dan tak dimasuk tanpa memperhatikan siapa-siapa. Bocah itu tahu-tahu sudah berlari ke dalam sementara haukam dan lain-lainnya meloncat keluar. Tak ayal, mereka bertabrakan dan karena benggan mempergunakan kaki tangannya untuk menolak atau seperti melakukan serangan maka kakaiparnya dan dua supeknya sampai terjatuh dan terpelanting di kiri-kanan. Setan, ada setan, haukam dan lain-lain terkejut. Mereka meloncat bangun dan terbeliak memandang bocah itu. Benggan menggigil dan ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan kaget serta heran bukan main semua orang menyaksikan tingkah anak itu. Tak biasanya benggan bersikap seperti ini kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang betul-betul serius. Dan ketika anak itu jatuh terduduk dan mendeprok di lantai, seluruh mukanya penuh keringat maka siang-li yang lebih dulu sadar dan meloncat bangun sudah menyambar adiknya itu. Ante, ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak? Mimpi buruk? Tit, tidak anak itu memburu nafasnya. Matt meliar ke kiri-kanan. Aku bertemu setan. Leko. Ada setan di kamarku. Hektometer, di sini tak ada setan, siang-li tertawa, mencoba menghibur sekaligus menenangkan guncangan hatinya sendiri. Kau rupanya terbangun dari mimpi yang buruk, Ante. Di sini tak ada apa-apa. Kau terpengaruh mimpimu di kamar. Tidak-tidak anak itu berontak, meloncat bangun. Aku tidak bermimpi, Leko. Aku tidak tidur. Dan sedang membaca kitab. Aku didatangi seseorang tapi orang itu tak dapat ku sentuh tubuhnya. Seperti Ross yang Leko terkejut, teringat gurunya karena gurunya juga dapat merubah wujud menjadi badan halus. Kau bertemu guruku? Tidak. Bukan seng bocah berkata lagi, gigi berketerukan. Aku tidak bertemu gurumu, Leko. Melainkan manusia sungguh-sungguh yang badannya tak dapat disentuh. Dia bukan roh, dia iblis. Hektometer siang leh tergetar dan ikut berubah, pucat. Bagaimana ini, Ante? Kau dapat menerangkannya lebih jelas? Atau minum dulu, mari tenangkan hatimu dan jangan ketakutan seperti ini. Kau mengejutkan kami semua siang leh mengambil arak secawan, memberikannya kepada seng adik. Namun saat itu berkelebat bayangan soat eng yang kembali muncul. Wanita muda itu terbelalak dan kaget memandang kawan-kawannya. Dan ketika dia berseru dan bertanya apakah siang leh memasuki dapur maka siang leh tertegun dan jadi terkejut. Aku tidak kemana-mana. Aku sejak tadi ada di sini. Apa maksudmu, Engdoy? Siapa mengganggumu di dapur? Aku, aku melihat bayangan seseorang. Pisau di dapur meloncat-loncat seperti bernyawa. Tadinya ku kira kau yang main-main dan hendak mengageti aku. Hektometer, apa artinya ini Guan Beng? Seng supek tertua tiba-tiba menyeruak. Kakek itu sejak tadi tertegun dan mendengarkan semuanya, diam tak bergerak bagaikan arca batu. Jerit dan teriakan Beng dinilai luar biasa dan kini Soateng pun muncul dan berkata bahwa bayangan seseorang muncul di dapur, pisau meloncat-loncat dan seakan hidup bagai benda bernyawa. Tentu saja mengerikan. Tapi ketika kakek itu bertanya dan Soateng belum menjawab tiba-tiba terdengar teriakan dan pekik sepasang gorila. Ngulik, Guan Beng dan lain-lain berkelebat. Tanpa menunggu atau menoleh lagi mendadak semuanya bergerak keluar. Soateng paling cepat karena wanita itulah yang lebih dulu di luar, mengerahkan Jing Sian Engnya dan Tau Tau disambut dua bayangan hitam yang menyambar ke arahnya. Dan karena nyonya ini paling duluan dan bayangan itu tak mungkin diilakan, karena sudah di depan hidung maka Soateng menggerakkan kakinya dan sekaligus menendang atau menampar. Des bluk. Ternyata itu adalah gorila mereka. Dua hewan ini merintih dan terlempar ke dinding, roboh dan terbanting karena disambut pukulan atau tendangan Soateng tadi, yang tak menyangka. Dan ketika hewan itu meringkuk dan Soateng berseru tertahan, kaget, maka yang lain-lain sudah di situ dan siang leber lutut memeriksa biruangnya. Mereka sudah tak bernafas, mati. Soateng terisak. Tegang dan kaget oleh semuanya itu kiranya wanita ini kelepasan berlebih tenaga. Tendangan atau pukulannya tadi rupanya membuat biruang jantan dan betina tak kuat, menguik dan tewas dengan sekali pukul. Tapi ketika Soateng meloncat dan berlutut, menangis melihat binatang piaraannya mati tiba-tiba nyonya ini terkejut karena melihat kepala binatang-binatang itu retak. Mereka mati dibunuh orang nyonya itu melengking, tiba-tiba meloncat bangun ada orang yang membunuhnya lebih dulu, leko. Bukan oleh tendangan atau pukulanku. Bagaimana kau yakin seng suami terbelalak, ragu. Tapi ketika Soateng menuding dan menyuruh dia mengusap kepala binatang itu, yang retak dan bukan oleh tendangan makas yang le sadar. Tendangan atau pukulanku mengenai dada, bukan kepala. Tapi justru kepala mereka yang retak atau pecah. Ah, ada musuh di sini, leko. Awas dan hati-hati dan seng nyonya yang berkelebat dan marah. Melengking-lengking, marah mencari musuh yang bersembunyi maka haukam dan suhengnya terkejut berlompatan ke kiri-kanan. Mereka segera memeriksa dan bengah menyambar lengan kakak iparnya. Bocah yang biasa pemberani itu ternyata sekarang agak pucat, takut. Siang Lai merasa betapa genggaman jari-jari anak ini gemetar dan menggigil, tanda keseriusan anak itu tak dibuat-buat. Dan ketika Siang Lai berkelebat dan mencari-cari, membantu teman-temannya yang lain maka Beng An berbisik bahwa yang dihadapi adalah iblis, setan Jejadian. Aku yakin dia itu setan. Tubuh atau bentuk tubuhnya benar-benar mirip manusia, tapi tak dapat disentuh atau dipegang karena seperti asap. Ah, kau bermimpi buruk, ante. Kau terbuaya alam pikiranmu yang mengada-ada. Tak ada manusia macam begitu. Kalau bukan suhu tentu orang lain, manusia yang amat luar biasa. Ah, bukan suhumu, Leko. Kakek itu berjanggut dan bermisai panjang. Dia seperti siluman putih dalam dongeng cerita si Ye U. Bermisai Siang Lai tertegun. Maksudmu berkumis? Ah, kumis tak sepanjang itu, tuaku. Dia lebih tepat disebut bermisai. Panjangnya hampir ke kaki. Eh, itu dia dan ketika Siang Lai terkejut dan menoleh, Beng An berteriak menuding ke kiri maka pemuda ini hampir melonjak karena tiba-tiba di sebelah kirinya muncul seorang kakek luar biasa yang misainya sampai ke kaki. Kakek itu tersenyum simpul dan tau-tau sudah ada di sebelah kirinya seperti iblis, begitu saja, tanpa diketahui. Dan ketika Siang Lai membentak dan otomatis melepas pukulan, menghantam, maka tangannya terus bergerak dan, eh, tau-tau menembus tubuh kakek itu sampai keluar punggung. Airi ih. Pekik atau teriakan Siang Lai ini mengetarkan Sam Leong Tu. Pukulannya yang tembus dan terus melewati tubuh orang, seperti menghantam atau memukul bayang-bayang membuat Siang Lai terpekik dan kaget sekali. Dia merasakan benarnya kata-kata Beng An bahwa kakek itu berjasad tapi seolah tak berjasad. Tubuhnya halus dan menyerupai roh, pukulannya otomatis tembus dan tak kena apa-apa. Kakek itu seperti siluman. Dan ketika ke Siang Lai terjelungup dan roboh ke depan, menembus tubuh kakek itu pula maka si kakek tertawa dan tiba-tiba menghilang. Siluman. Iblis. Tiga bayangan bergerak datang. Soateng mendengar teriakan suaminya dan cepat mendatangi tempat itu. Dua supeknya yang lain juga berkelebat dan muncul bersamaan. Tapi karena si kakek sudah menghilang sementara Siang Lemi. Loncat terhuyung-huyung, roboh dan terjelungup lagi maka Soateng kaget dan menyambar suaminya itu disusul dua supeknya. Ada apa? Apa yang kau lihat? Iblis Siang Lai gelagapan, tak mampu bicara baik. Aku melihat kakek itu, Engmoy. Dia-dia. Bukan manusia. Benar bengan berseru, juga pucat dan menggigil. Kami bertemu siluman, Enci. Kakek itu muncul dan berada di sini. Ah, siapa itu? Siapa yang kalian maksud Soateng melebarkan matanya, marah, tak melihat apa-apa karena dia memang tak melihat siapapun. Tadi waktu berkelebat pun ia sudah menjelajah ke seluruh penjuru dengan matanya. Seekor belalang pun akan dilihat tanpa terlewat. Tapi ketika suaminya berkata bahwa ada seorang kakek di situ, juga adiknya berkata begitu. Maka wanita muda ini penasaran dan marah. Di mana dia itu, Lai Ko? Siapa kakek pengganggu itu? Tunjukkan padaku. Dia-dia bukan manusia. Dia iblis Siang Lai masih terbata-bata, pucat dan menggigil. Kita bukan bertemu lawan biasa, Engmoy. Melainkan roh halus Hektometer, gurumu. Bukan, bukan guruku, tetapi orang lain. Tapi, tapi, ah orang itu tak pantas disebut orang. Dia roh. Halus, si Luman dan ketika Siang Lai menceritakan sepotong-sepotong dan Beng An juga membenarkan sambil menggigil, keduanya sama-sama pucat maka Soat Eng yang biasanya tak kenal takut mendadak juga merinding dan mengkirik. Kau bicara melantur, Lai Ko. Kau agaknya terkena shock. Tak mungkin ada si Luman atau hantu di sini. Tapi kita tinggal di Sam Leong Tu. Di sini ada istana hantu Beng An yang tadi memegang lengan Siang Lai tiba-tiba meloncat dan memegangi tangan Enci-nya. Aku juga melihatnya begitu, Enci-eng. Kakek itu si Luman dan bukan manusia. Tubuhnya tembus tak dapat dipukul. Hektometer Guan Beng tiba-tiba melangkah maju. Apakah betul-betul bukan gurumu, Siang Lai? Betulkah orang lain? Betul, bukan guruku pemuda itu berkata tegas. Kalau guruku tentu Beng An mengenalnya, supek. Tanya saja anak ini betulkah atau tidak. Memang bukan si Ong Beng An terbelalak, menggeleng. Kalau si Ong aku kenal, supek. Tapi kakek itu lain. Misalnya sepanjang kaki, sampai di bawah. Misalnya soat eng tertegun. Sepanjang kaki? Ya, sepanjang kaki, eng moi. Tapi wajahnya putih dan bola matanya seperti api, berpijar-pijar. Soat eng tertegun. Kalau suami dan adiknya sudah bicara begitu maka mau tak mau dia harus percaya. Jantungnya berdegut dan nadi di pergelangan tangan pun serasa kencang. Dia terbelalak mendengar kakek itu berwajah putih dengan bola matanya berpijar-pijar. Kalau begitu bukan manusia melainkan iblis. Tapi, adakah iblis memperlihatkan diri kepada manusia? Dan mungkinkah manusia dapat melihat iblis? Dan karena soat eng ragu dan kurang percaya, menganggap bahwa itu tentu manusia yang amat sakti dan luar biasa maka dia mengajak yang lain-lain masuk ke dalam dan tidak berpencar lagi. Namun tiba-tiba haukam, jisupeknya nomor dua berteriak. Hi, ini kakek itu dan menghantam serta membalik ke kanan tiba-tiba jisupeknya itu melepas pukulan dan menyerang seseorang. Soat eng tertegun karena tak melihat apa-apa. Apa yang dikata sebagai kakek itu ternyata hanyalah sebatang pisang di sebelah kanan jisupeknya. Maka ketika pukulan itu menghantam dan pohon pisang itu roboh maka jisupeknya terjelungup dan terpelanting sendiri. Beres! Jisupeknya berteriak-teriak seperti orang gila. Guan Beng dan lain-lain juga tak bergerak dan tinggal di tempat masing-masing. Mereka melihat seperti apa yang dilihat soat eng, tempat itu tak ada apa-apa. Dan ketika jisupeknya berhenti menyerang karena kakek itu lenyap, begitu katanya, maka soat eng mengkirik dan menegur paman gurunya nomor dua itu. Apa yang kau lakukan, jisupek? Mana kakek itu? Wah, kau tak melihat. Kakek sebesar itu tak dapat kau lihat? Wah, tolo dan gila sekali, soat eng. Tanya yang lain-lain ini kalau matamu rabun. Hektometer, aku tak melihat apa-apa. Seng Suheng tiba-tiba menjawab, mendahului yang lain. Yang kau pukul itu adalah pohon pisang, sute. Oke, coba lihat dan saksikan. Benar, Seng Lai juga berseru, terheran-heran. Kami tak melihat apa-apa, supek. Kau memukuli pohon seperti orang kesurupan. Dan aku juga beng-an berkata. Aku tak melihat apa-apa dan menganggap supek tidak waras. Sial bangkotan haukam mendelik dan memaki-maki. Aku orang tidak waras. Heh, hati-hati. Beng-an, kupukul mulutmu nanti. Aku melihat kakek itu di sebelah kananku dan tiba-tiba lenyap. Kalau begitu benar siluman, beng-an menggigil. Sam Leong Tu rupanya sudah tidak aman, supek. Mari kita tinggalkan saja dan pulang ke tempat ibu. Tidak, Soat Eng tiba-tiba penasaran. Aku justru ingin melihat dan mengetahui siapakah kakek itu, beng-an. Kalau dia hantu maka justru harus diusir dari sini. Tapi kalau dia manusia, HMM, pasti kubunuh. Tapi baru nyonya ini berkata demikian mendadak terdengar kekeh dan tawa menyeramkan. Dari dalam rumah tampak bayangan berkelebatan seolah sinar atau lidah api menyala-nyala. Semua terkejut karena tak tahu apakah itu. Tapi Soat Eng yang sudah bergerak dan berkelebat ke dalam, melengking, tiba-tiba masuk dan meluncur lewat jendela. Namun nyonya itu tersentak. Sinar atau lidah api yang berkelebatan menyambar-nyambar itu mendadak menabrak lampu di langit-langit ruangan, padam dan pecah. Dan ketika dia berhenti dan membelalakan mata, berada di tempat yang gelap gulita maka haukam dan lain-lain menjerit di luar, pantat masing-masing ditepuk nyaring. Tadinya Soat Eng mengira bahwa itu adalah pekerjaan mereka. Sendiri, dalam usaha memberitahu yang lain agar tidak menabrak atau menginjak teman sendiri. Tapi ketika jerit atau teriakan mereka jelas karena dipermainkan seseorang, musuh, maka nyonya ini mencetikan korek dan tertegun melihat kawan-kawannya itu sudah terikat menjadi satu dan dibelit-belit oleh seutas rotan yang panjang.